Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi Gentayangan Oke, disini kita sedang mengerjakan satu HP dari brandnya Xiaomi ya Jadi Xiaomi jadul Redmi Note 3 alias Kenjo ya, Qualcomm Nah, disini kasusnya adalah tidak ada opsi untuk setting 4G ya atau LTE Boleh kita lihat di pengaturan SIM dan kita tekan SIMnya ya Jadi ini jaringannya mentok di 3G atau di H ya Nah, kita lihat ya prioritas jaringan yang ada 2G dan 3G ya 3G dan 2G, jadi tidak ada LTE atau 4G Oke, jadi ini memang 4G-nya tidak permanen Handphone ini dari pertama kali datang ke Indonesia memang 4G-nya ini 4G suntikan ya Jadi memang tidak permanen Sering dia ketika di reset atau di software atau di program 4G-nya hilang ya, jadi memang tidak ada settingan 4G disini Yang ada 2G dan 3G Oke, disini kita akan melakukan placing dengan file khusus ya Jadi file-nya ini memang file untuk menaikkan 4G-nya ya Jadi nanti di settingan tipe jaringan prioritasnya sudah ada pilihan LTE ya atau 4G Nah, boleh kita lihat di sini ya Nah, untuk memplacing ini kita menggunakan kabel EDL ya Di sini kabelnya seperti ini Nah, untuk yang tidak mempunyai kabel EDL kita bisa lewat test point ya Tapi test pointnya hati-hati dengan fleksibel LCD-nya ya Boleh dibuka pendurnya, lihat di Google dan test point Redmi Note 3 Genco begitu saja Jika dengan cara test point, seperti biasa kita colok dulu dengan pinset Kemudian kita masukkan USB sampai terdeteksi Port com 9.0.0.8 ya Oke, disini file-nya kita buka saja di folder C ya, atau di desktop disini ya Oke, file-nya sudah kita kopikan Sedang berjalan ya Karena kita disini menggunakan Mi Play tool ya Buat teman-teman yang sudah punya tool, UP atau yang lain-lain Boleh menggunakan dongle atau tool lainnya, atau box lainnya ya Agar lebih simple dan lebih cepat prosesnya Ini hanya sistem pekerjaannya yang kita buat secara free ya Tanpa menggunakan dongle dan box Jadi, untuk teman-teman yang belum mempunyainya bisa terbantu ya Oke, kita perhatikan sudah kita buka Mi Play tool-nya disini Kita akan memasukkan si handphone-nya dalam mode 9.0.0.8 ya Nah, disitu file-nya sudah ada Genjo Kita pilih DXJawirK Genjo ya Kita oke kan Nah, jika unhandle muncul notif seperti ini, continue saja ya Oke Jadi, kita akan menyiapkan handphone-nya dalam mode 9.0.0.8 ya Dengan menggunakan kabel EDL, kita tetap menggunakan volume atas-bawah Dan sambil memencet mode kabel EDL-nya ya Disini, jadi kayak ada cenak-cenutnya disitu di kabelnya itu Kita perhatikan apakah sudah connect 9.0.0.8 Kita repress Dan belum terkoneksi ya Karena jika terkoneksi dia di ID-nya itu selalu harus kelihatan ya ID.com berapa Kabelnya rusak atau apanya Coba kita perbesar Kita lihat dari device manager si komputer kita ya Apakah sudah terdetect port kom 9.0.0.8 ya Oke, disini kita lihat ya Kita lihat port kom dan memang benar ya Belum ada terhubung atau terkoneksi Oke, kita ulang lagi ya Kita pencet volume atas-bawah Dan sambil kita tekan tombol yang ada di kabel datanya Dan kita colok ke HP-nya sampai ada port 9.0.0.8 terhubung ya Masih juga belum mau ya Memang agak susah ini ya Wah, ternyata dia langsung logo ya Oke, kita paksa dengan menekan ketiga tombol itu Power volume atas-bawah sampai dia mati dan kita colok lagi ya Kita lepas Apakah sudah terhubung ya Atau dengan cara test point Kita bongkar dan kita test point ya Belum juga ya Oke Ketiga tombol kita tekan Dan kita colok lagi ya Kita lihat Memang agak susah untuk tipe HP ini masuk 9.0.0.8 ya Atau memang kabelnya yang sudah busuk ya Buku tanah Oke ya, sudah terdetek ya Qualcomm HSUSB GD Loader 9.0.0.8 Com 3 ya Sudah terhubung Kita refresh Kita perhatikan Nah, sudah terhubung ya Com 3 juga Sama com-nya Oke Kita langsung saja klik Place ya Di bawah tidak ada opsinya Dia Di hidden semua opsi Langsung saja kita klik Place Nah, oke Nah, disini proses flashing-nya kita percepat Karena untuk flashing handphone ini cukup lama ya Untuk flashing dan after flashing-nya memang cukup lama Nah, jadi Generasi Redmi Note 3 ini Jika kehilangan 4G-nya memang Mutlak di soper ya Kebanyakannya Karena memang 4G-nya dari Chinanya sana Datang ke Indonesia Dia disuntik ya Jadi bukan 4G permanen Untuk si HP ini Jadi kasusnya ini sering terjadi Di Redmi 3S Redmi 3X Atau Redmi 3 Atau Redmi Note 3 ini ya Jadi Generasi yang 33 ini memang sering hilang 4G-nya ya Dikarenakan memang Mungkin kasusnya phone lock Di reset Sepemilik handphone After reset Hilang 4G-nya Banyak penyebabnya ya Jadi ini kita Hanya menaikkan 4G-nya saja ya Jika sudah naik Jika sudah naik Nanti Maka akan ada di Pilihan jaringan prioritas Sudah ada muncul LTE Atau 4G LTE ya Oke Kita tunggu saja Di sini Sampai dia selesai ya Nah Sudah ada notif sukses Si HP boleh Kita nyalakan ya Coba kita nyalakan ulang Si poncel Kita tunggu loadingnya Yang begitu lama Sampai di 10 menit ya Untuk loading Si HP ini Dari pertama kali Di placing Sampai dia selesai Masuk ke menu Butuh waktu Yang cukup Cukup-cukup lama dia ya Sampai di 10 menit Oke Kita tunggu ya Apakah Opsi untuk LTE-nya Sudah muncul ya Nah Di sini kita percepat Videonya Kita percepat Dari durasinya 16 kali ya Jadi Memang ini Memangkan waktu yang lama Makanya kita percepat Sampai di 16 kali percepatan Kita lihat saja ya Nah Untuk teman-teman tadi Yang bermasalah di kabel ya Yang tidak mempunyai kabel EDL tadi Jika menggunakan kabel data biasa Kita bongkar tadi Bedurnya ya Untuk yang melakukan test point Itu agak berhati-hati Di test point Kenjo nya Di google juga ada ya Test point Kenjo dia Di dekat soket fleksibel ya Jadi Agak sedikit berhati-hati Dalam test point Yang sudah mempunyai kabel EDL ya Tinggal gaskan Menggunakan kabel ini Atau kabel biasa Kita modip juga Boleh ya Cukup kita tambahkan Resistor pada Salah satu Pin kabelnya ya Oke Di sini Boleh kita lihat ya Pengaturan SIM nya ya Setelan kartu SIM Kita pencet Apakah sudah muncul LTE nya ya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa